Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana detik-detik Pak Bagas yang akan memberitahu Buratih dan juga Pak Salman Bahwa dirinya lah yang telah membuat Pak Salman mengalami lumpuh seperti ini akibat kecelakaan 12 tahun lalu Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya, tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Pak Bagas menahan rasa bersalah Ya kawan-kawan akibat Pak Bagas telah membuat Pak Salman menjadi lumpuh seumur hidup Ya meskipun Pak Bagas telah menebus rasa bersalahnya itu di dalam penjara Namun perasaan itu tidak kunjung menghilang setelah 12 tahun Ya meski Pak Bagas juga mengalami banyak sekali penderitaan di penjara Namun melihat bagaimana kondisi Pak Salman yang mengalami lumpuh permanen Tentunya kondisi Pak Bagas belum ada apa-apanya ya kawan-kawan Bahkan Kinara pun sampai dengan saat ini masih belum bisa memaafkan orang yang telah membuat ayahnya mengalami lumpuh permanen Bahkan saat Kinara di penjara, Kinara selalu memikirkan tentang hal itu ya kawan-kawan Bagaimana bisa orang yang telah membuat ayahnya mengalami lumpuh permanen itu bisa bebas dari penjara Dan bebas berkeliaran di luar sana Sedangkan ayahnya, ayah Kinara harus terus menerus terbaring di atas ranjangnya Hal ini membuat Pak Bagas pun menjadi semakin merasa bersalah ya kawan-kawan Bahkan di episode sebelumnya, Pak Bagas sempat ingin mengakui bahwa dirinya lah orang yang telah membuat Pak Salman menjadi seperti ini Namun mendengar bagaimana jawaban dari Buratih dan juga Pak Salman Pak Bagas pun mengurungkan niatnya ya kawan-kawan untuk memberitahu mereka bahwa Pak Bagas adalah orang yang telah menabrak Pak Salman Meski Buratih dan juga Pak Salman tidak dendam kepada orang tersebut Namun terkadang Buratih masih belum ikhlas ya kawan-kawan Karena Buratih terkadang mempunyai pikiran untuk melihat pelakunya mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh suaminya Karena biar bagaimanapun Pak Salman selalu mengalami penderitaan saat dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk anak-anaknya Mendengar semua itu, Pak Bagas pun benar-benar memikirkan tentang Kinara, Bara dan juga Maura Ya mungkin saja Bara dan juga Maura menjadi seperti sekarang ini Karena memang mereka tidak mendapatkan didikan dari figur ayah sejak mereka kecil Nah Mimin rasa cukup sampai disini, Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Pak Salman ternyata sedang dirawat di rumah sakit Sepertinya memang penyakit Pak Salman ini kampuh lagi ya kawan-kawan Ya selain lumpuh permanen, Pak Salman juga memiliki penyakit darah tinggi Dan bahkan penyakitnya ini ditakutkan akan menimbulkan komplikasi ya kawan-kawan Karena memang Pak Salman tidak pernah bergerak sama sekali Meski sebelumnya Pak Bagas meminta izin kepada Burati dan juga Pak Salman Untuk mengantar Pak Salman ke sebuah tempat terapi tradisional ya kawan-kawan Karena menurut Pak Bagas itu adalah kesempatan yang bagus bagi Pak Salman untuk bisa kembali pulih Namun sepertinya rahasia tentang Pak Bagas dan juga Dava yang telah membuat Pak Salman menjadi seperti sekarang ini Tidak bisa ditutupi selama-lamanya ya kawan-kawan Pak Bagas harus berani untuk berkata jujur kepada Kinara dan juga keluarganya Bahwa dirinya lah penyebab dari kecelakaan itu Dan mungkin saja setelah Pak Bagas mengakui seluruh perbuatannya itu Kinara akan menjauh dari Pak Bagas dan juga dari Dava Namun Burati dan juga Pak Salman tentunya yang sudah tidak memiliki dendam lagi Mereka pun akan mencoba untuk membujuk Kinara Ya kesalahan itu memang bukan murni kesalahan dari Dava atau Pak Bagas Tapi karena memang pada saat itu kondisinya sangat-sangat mencekam ya kawan-kawan Dimana Kinara yang bermain hujan di tengah-tengah jalan Ya mungkin ini akan menjadi perjuangan yang cukup sulit bagi Dava dan juga Pak Bagas Untuk mendapatkan kata maaf dari Kinara ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun Kinara selalu menyaksikan ayahnya yang terbaring tak berdaya Dan hal itu membuat Kinara menjadi semakin membenci orang yang telah membuat ayahnya seperti sekarang ini Ya Sejak kecil Kinara memang selalu melihat ayahnya yang tak berdaya keluar masuk rumah sakit Dan bahkan Kinara dan Burati harus bekerja ekstra untuk bisa membiayai pengobatan dari Pak Salman Wah 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 makin hari makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira apakah nantinya Kinara akan bisa untuk memaafkan Pak Bagas dan juga Dava Setelah mengingat betapa baiknya mereka kepada keluarga Kinara selama ini Nah menurut teman-teman bagaimana nih tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!